Pemirsa Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani berharap untuk target stunting di Provinsi Jambi harus mencapai 12% pada tahun 2024 dapat terwujud. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur dalam pembukaan rakor tim percepatan penurunan stunting di awal kantor Bapeda Provinsi Jambi, Senin 19 Januari. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui tupres Mijek TV dan jarak media sosial di bawah ini. Terus perbaharu informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata saya, Rinda Udina pamit undur diri dan sampai jumpa. Jek TV Inspirasi Kita Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi membuka secara resmi rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting atau TPPS Provinsi Jambi. Bertempat di Aula Kantor Bapeda Provinsi Jambi, Senin 19 Februari 2024. Rakor ini dilaksanakan dalam rangka operasional Sekretariat Stunting tingkat Provinsi Jambi tahun 2024. Dalam sebutannya, Abdullah Sadi mengatakan penurunan angka stunting menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam pembangunan. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya dan menargetkan penurunan stunting pada 2024 sebesar 12%. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan upaya lebih keras lagi dalam pencegahan dan penanggulangan stunting di kabupaten kota dan diperlukan kerjasama yang akurat dan satu data. Kita tahu bahwa Jambi, Purinsi Jambi telah menargetkan 20% dari 24% sementara nasional saja 14%. Tentu ini sangat penting dalam rangka untuk melihat apa yang sudah kita laksanakan, yang sedang, dan kemudian apa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Dan insya Allah, rapat kali ini lengkap diikuti oleh semua komponen teknologi yang terkait dalam pengurusan saat ini. Semoga hanya mudah-mudahan kebersamaan kita akan terus-kita wujudkan terus bahwa kendali Kepala BKKBM Provinsi Jambi Putut Rianto menyampaikan, di wilayah Indonesia untuk mencapai target penurunan stunting, diperlukan upaya kecepatan lintas program dan tugas sektor berdasarkan pertemuan rapat organisasi, serta diperlukan untuk melakukan evaluasi capaian kegiatan tahun 2023 dan penentuan strategi percepatan penurunan stunting pada tahun 2024. Maka dilaksanakan rapat kerja TPPS Provinsi Jambi dengan kegiatan yang penuh manfaat. Dalam pertemuan ini, Abdullah Sani menyerahkan penghargaan pemenang apresiasi TPPS terbaik kecamatan dan desa seprovinsi Jambi, yang diterima langsung perwakilan dari masing-masing kecamatan dan desa. Target sampai dengan akhir 2024, Provinsi Jambi adalah 14 persen, sementara nasional targetnya adalah 14 persen. Kita optimis mencapai dengan kerjasama, kolaborasi, kolaborasi semua pihak. Ini saya sudah berhubung oleh ini Kepala Bapak Berda, untuk stunting di Provinsi Jambi, dan kita pun akan turun. Terima kasih telah menonton!